Hai bros, saya serang mengadakan giveaway 100.000 subscribers dan giveawaynya adalah grinder elektrik yang ada di sebelah kanan saya ini. Buat bros yang pengen ikutan, gampang banget, langsung aja cek link video giveawaynya di deskripsi ya. Semoga beruntung. Hai bros, kembali lagi bersama saya Leo. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah review alat kopi yang mungkin udah lama saya miliki tapi belum sempat saya review dan sebenernya selalu ada di video review-review saya tapi belum pernah saya review gitu ya. Apa coba tebak? Mungkin kalian bisa lihat di belakang saya ini ada, ya ini dia, mungkin sekilas alat ini mirip Mokapot ya atau Mokaexpress tapi ini bukan Mokaexpress, ini adalah, sini kelihatan ya ada tulisannya, Brica ya. Apa sih bedanya, Brica dengan Mokaexpress biasa? Ini ya, Mokaexpress saya sudah pernah saya review kalau yang ini ya. Bedanya adalah di, kita buka aja ya. Nah, tempat dia mengekstraksi kopinya. Jadi waktu kopinya keluar dari atas, kalau Mokaexpress seperti ini ya, bisa kalian lihat ya. Bolong kayak gini, kalau ini, nah ya, ini kayak ada sesuatu di sini, seperti apa ya, pemberat gitu ya. Di sini ada tulisannya, nggak tahu kebaca nggak ya di sini ya. Coba ya saya fokusin. Nah, kebaca ya. Patented Bialeti. Nah, ini sebenarnya adalah pemberat gitu untuk memberikan tekanan pada saat dia mengekstra kopinya. Jadi, nanti kopinya akan ada kremanya gitu. Jadi, ini adalah Mokaexpress yang bisa membuat krema. Tapi juga sebenarnya kremanya bukan krema asli seperti mesin espresso ya. Karena tekanannya mungkin nggak setinggi 9 bar seperti mesin espresso. Paling hanya beberapa bar, saya juga nggak tahu pastinya. Tapi yang jelas, dia bisa membuat frothing dari kopi Mokae yang kita punya di sini, seperti krema gitu. Nah, untuk bawahnya sama aja, kayak Mokaexpress biasa yang bedain, cuma atasnya aja. So, ya nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita review. Coba kita buka aja ya. Oke, seperti ini ya bawahnya. Seperti biasa ada funnel di tengah, dan juga di dalamnya, ya bisa dilihat di sini. Ya, ini tempat water reservoir ya, seperti Mokaexpress biasa. Nah, saya akan kasih tips and trick juga gimana caranya membuat kopi dengan Bialeti Brica, supaya kremanya itu maksimal. Oke, langsung aja, let's check this out. Oke, jadi pertama-tama, tentu saja yang perlu kita siapkan adalah kopinya. Kopi yang saya pakai masih kopi aroma ya, yang Mokae Arabica ini ya. Sarannya adalah untuk memenuhi funnel ini dengan bumbu kopi, dengan settingan medium fine, dengan cukup penuh lah segini ya. Saya udah ukur, pasnya adalah di 14 gram. So, langsung aja saya timbang ya kopinya ya. Oke. Oke, 14 gram. Dan, oh iya, saya juga mau bilang bahwa ini adalah grinder yang saya gunakan. Saya menggunakannya di settingan nomor 8, untuk Bialeti Brica ini. Dan, electric grinder ini juga sedang saya giveaway. So, buat bros yang menginginkan electric grinder seperti ini ya, langsung aja ikutan giveaway-nya, cek link-nya di deskripsi, akan saya berikan begitu saya mencapai 100 ribu subscriber. So, bantu share, bantu like, comment, dan juga subscribe, supaya cepet-cepet nih, sampai 100 ribu subscriber. Tinggal sedikit lagi, kalau nggak salah tinggal 8 ribuan subscriber lagi ya. Oke, kita giling ya. Sebaiknya kita nyalakan terlebih dahulu, seperti ini. Ya. Oke, cukup. Nah, saya juga memiliki tips nih. Kalau kalian punya funnel dari Aeropress, kalian bisa pakai di sini ya. Supaya nggak tumpah-tumpah. Nah, masukin seperti ini. Oke, cukup ya. Tidak usah di-temp ya. Karena nanti yang ada malah jadi mampet dia. Tapi diratakan aja seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk airnya sendiri yang kita masukkan di water reservoir ya, gunakanlah air panas gitu. Kalau bisa, 100 derajat ya, 100 derajat. Karena ini kan juga sekalian manasin ini ya, dan supaya lebih cepat juga nanti dia panasnya. Oke. Sebenernya, Bila Tiberika sendiri sudah memiliki takaran air nih, di sini ya. Ada ukurannya. Nah, saya udah ukur dengan timbangan, ini adalah 80 mili. Jadi, kita timbang aja 80 gram air panas di sini. Langsung kita masukkan ke sini ya. Oke, air yang saya pakai ini mendidih ya. Kita masukkan 80 mililiter air panas, suhu 100 derajat Celcius ya. Oke, sip. Kita letakkan di atasnya seperti ini ya. Kalau kalian mau pakai air dingin sebenarnya bisa aja, tapi disarankan gunakan air panas supaya nggak gitu lama gitu ya. Air dari bawah gitu. Kita juga bisa lebih irit gasnya nanti. Lihat ini agak panas ya, saya ambil ini dulu. Nah, ini coba kita angkat dulu seperti ini. Untuk memastikan dia nggak macet gitu ya. Oke. Putar sampai tight. Kemudian kita nyalakan di atas gas burner ya. Kalau kalian nggak punya gas burner, kalian bisa pakai kompor juga gitu ya. Nyalakan dengan api sedang ya. Seperti ini. Saya akan perlihatkan dari atas supaya lebih jelas ya. Karena yang menarik di sini gitu ya. Pada saat kopinya muncrat dari atas ya. Perlu diingat juga, kalau kalian menggunakan Bialati Brica ini, begitu kalian pertama kali beli ya, gunakan 2-3 kali dulu supaya minyak kopinya itu melapisi bagian atas ini. Karena ini aluminium sebenarnya, bukan sand distil gitu. Baru setelah beberapa kali dipakai, aman lah kalian menggunakan Bialati Brica ini untuk diminum ya. Biasanya nggak lama, sekitar 2-3 menit aja udah muncrat kopinya. Dan itu bisa menjadi atraksi yang menarik sih menurut saya. Oke, sudah mulai ada yang keluar ya. Tapi ini belum frottingnya. Kita tunggu ya. Begitu dari keluar akan apa ya, akan mengagetkan deh pokoknya. Oke, sudah mulai ada 3-2. Ini jangan bisa ya. Begitu sudah keluar, kita pindahkan ya. Oke. Ups, belum saya matikan. Bisa dilihat di sini. Ya. Biar lebih jelas dari atas nih ya. Nah, ya. Ada coklat keemasan gitu di atas kopi Bialati Brica ini. Tidak seperti kopi yang kita buat dengan Mocha Express, yang hanya hitam pekat saja. Ini ada kuning coklat keemasannya. Dan ya, kita sih bisa bilang ini krema-kremaan ya. Krema buatan atau frottingan dari kopinya gitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan espresso asli, jelas beda sih gitu ya. Ini, kalau kita bandingkan dengan mesin espresso yang pressurized, mungkin masih mirip-mirip. Tapi kalau mesin espresso yang asli, yang komersial, itu beda. Kekentalannya segala macam. Ini juga bisa dilihat ya. Nggak gitu tebal dan nggak gitu pekat. Tapi secara rasa ini udah enak banget gitu. Kalau dibandingkan dengan Mocha Express, rasanya ini lebih apa ya, lebih pekat saja dan lebih espresso-like lah gitu ya. Oke, langsung aja kita cobain ya. Hmm, nendang sih yang pastinya ya. Secara rasa mungkin 11-12 sih sama kopi dengan Mocha Express ya. Tapi, menurut saya ini sedikit lebih pekat dan sedikit lebih nendang aja gitu. Jadi kalau ini 11, ini 12 gitu. So, itu aja review saya mengenai Bialeti Brica ini. Ya, menurut saya, kalau kalian sudah punya Mocha Express, ya, kalian pengen punya Brica, untuk mengejar rasanya sih, saya rasa nggak akan beda jauh gitu ya. Tapi kalau kalian pengen untuk koleksi, nggak ada salahnya, karena alat kopi itu tiap tahun itu kayaknya naik terus harganya gitu. So, saya juga taruh ini di belakang sini gitu. Untuk koleksi aja, sehari-hari saya juga paling banyak pakai Masin Espresso dan juga Bialeti Mocha Express ini aja. Karena, ya, lebih simple juga sih. Nggak perlu ribet-ribet ngukur, karena air, terus takeran kopinya itu berpengaruh banget di kremanya Brica ini gitu. Kalau kita airnya kurang, atau lebih, atau kopinya kurang, lebih, itu biasanya kremanya nggak akan semaksimal ini. So, sampai di sini dulu. Saya Leo, salam kopi and see you!